Pemirsa aktivitas masyarakat yang dinilai kurang disiplin pas CPSBB transisi dimulai berimbas pada kurva kasus positif yang mulai meningkat. Setelah pasar dan transportasi umum menjadi sorotan karena rawan potensi sebaran COVID-19 secara masif, kini area perkantoran menjadi momok baru bagi sebaran laju COVID-19. Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hari ini tercatat 440 karyawan di 68 perkantoran sejakarta terpapar COVID-19. Lalu bagaimana kemudian langkah pemerintah ke depan untuk melawan laju sebaran virus corona di perkantoran? Dan apakah harus ada aturan baru yang lebih tegas untuk mengatur area perkantoran dan para pekerja? Kita akan berdiskusi bersama dengan Deddy Supratman, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore Pak Deddy. Ya selamat sore Mbak Elisa, apa kabar? Sehat Mbak? Baik Pak Deddy. Pak Deddy ini kalau kita lihat terkait dengan perkembangan paparan COVID-19 di perkantoran yang saat ini bisa dikatakan angkanya cukup mengkhawatirkan, yaitu ada 440 karyawan yang tersebar di 68 perkantoran. Nah Anda melihatnya seperti apa Pak Deddy? Ya kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia merasa sangat prihatin dengan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Kita tahu per hari kemarin itu sudah menembus rekod 100 ribu lebih. Padahal prediksi pakar kan sudah di angka akhir bulan ya, ini masih ada 4 harian lagi seperti itu. Sehingga memang harus semakin waspada, semakin memperkuat protokol kesehatan. Apalagi yang terbaru memang kita tahu klaster dari perkantoran itu ada 440. Saat ini kasus baru yang kemudian ini harus diantisipasi. Dan kami sebenarnya tidak begitu sepakat ya dengan nomenklatur perkantoran ini. Karena perlu dipahami penularan COVID-19 ini kan melalui drop-head dan itu terjadi tidak mungkin hanya saat dia berada di kantor. Itu harus kita waspada juga, curigai juga itu saat mulai dia berangkat ke kantornya seperti apa, saat di kantor, bahkan saat istirahat dia kemana, dan saat pulang protokol kesehatannya seperti apa, seperti itu. Sehingga memang harus dilihat secara utuh proses penularan COVID-19 ini terjadi di kantor, atau saat dia berangkat, atau jam istirahat dia keluar kantor, atau mungkin pada saat dia pulang dari kantor seperti itu. Nah untuk itu, 3 pasien ini harus diperhatikan dengan baik. Nah kaitannya dengan di kantor sendiri, kami berharap sebenarnya saat ini masih, karena masih PSBB, itu artinya WFH atau semi-WFH itu betul-betul masih diterapkan seperti itu. Kuncinya dua, kami lihat. Satu adalah bagaimana menerapkan perilaku hidup bersih sehat, mulai dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Namun samping itu memang perlu dukungan dari pihak kantor untuk kemudian melakukan kebersihan lingkungan, untuk kebersihan tempat kerja yang ada di situ. Sehingga memang protokol-protokol itu harus dijaga dengan baik. Kalau tidak, ya pasti akan semakin banyak kluster dari perkantoran ini. Nah itu dia, terkait dengan protokol-protokol ini. Inikah yang menjadi celah, sehingga akhirnya menyebabkan perkantoran menjadi kluster penyebaran baru? Karena kita tahu sebelumnya terkait dengan pasar, kemudian transportasi, nah kali ini adalah perkantoran. Apakah tadi, balik lagi karena protokol-protokol itu tidak dijalankan dengan baik, atau memang harus ada sebuah protokol baru lagi, agar ini tidak menjadi sebuah kluster baru? Ya, itu indikasinya kuat ya. Kalau semua itu terjadi peningkatan kasus, itu artinya harus ada yang di evaluasi dengan protokol kesehatan yang ada. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini tidak hanya di evaluasi saat di kantor saja, tapi bagaimana dia sebelum berangkat itu kan, kita tahu bahwasannya saat ini banyak sekali penumpukan-penumpukan atau antrian penumpang, baik itu di KRL, busway, ataupun carana transportasi publik lainnya. Sehingga memang dalam hal ini kami melihat ada peran dua pihak, yaitu peran pemerintah bagaimana harus mendorong healthy public policy. Artinya memastikan dukungan terhadap, misalnya kalau kontaknya adalah transportasi publik, itu memastikan tidak ada antrian seperti itu. Kalau memang antrian masih terjadi, pemerintah harus turun ke situ, memberi dukungan tambahan transportasi publik, atau melakukan pola manajemen yang lebih baik, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Karena faktanya itu masih terjadi. Kalau itu masih terjadi, maka tidak heran. Kemudian klaster perkantoran ini juga muncul seperti itu. Apakah perlu, ya silahkan silahkan Pak Deddy. Ya, jadi memang harus dilihat dari dua sisi itu. Satu dari pihak pemerintahnya, kedua dari masyarakat yang berupaya harus menerapkan protokol danaan baik. Protokol danaan baik kalau diterapkan kemudian ternyata tidak bisa dihindari, misalnya di transportasi publik itu kerumunan tetap terjadi, penumpukan penumpang yang terjadi, maka susah juga masyarakat menerapkan protokol. Jadi intinya kedua belah pihak harus sama-sama saling mendukung, pemerintah menerapkan healthy public policy, dan masyarakat juga harus menerapkan protokol dengan baik. Dan saat masuk perkantoran juga itu artinya, protokol-protokol juga harus dilaksanakan seperti itu. Kita lihat saat ini di kantor kan senderungnya, misal saya yang saya amati, banyak teman-teman yang tidak menggunakan masker, menang-menang sudah sampai di kantor seperti itu. Ini kan juga harus diantisipasi. Banyak aspek harus dilihat. Mulai dari ventilasi udaranya, mulai dari kebersihan tempat kerjanya, penggunaan alat-alat kantor yang bergantian, sehingga memang harus dicek semuanya itu dengan baik lagi. Nah itu dia, apakah memang perlu tidak sih sebenarnya Pak Deddy, bahwa adanya kebijakan baru di kawasan perkantoran itu sendiri, atau di setiap perkantoran memang ada sebuah peraturan dan kebijakan yang memang harus dijalankan oleh para karyawan itu sendiri, untuk tadi memutus rantai yang memang tadinya mereka sudah membawa, atau kita tidak tahu bagaimana mereka menggunakan transportasi umum, dan kemudian kemana saja mereka pergi. Namun ketika mereka masuk ke kantor, berarti mereka harus mematuhi kebijakan yang ada di kantor. Haruskah ada seperti kebijakan-kebijakan baru itu? Ya, kebijakan baru itu memang penting ya, tapi memang saya lihat yang terpenting juga yang sebelumnya harus dijalankan dengan baik. Karena saya melihat banyak protokol-protokol yang kemudian dilanggar, dan sekali lagi yang paling prinsip adalah memang kita melihat bagaimana kemudian PSBB ini diterapkan dengan baik lagi. Saat ini kita lihat PSBB sekarangnya kan tidak seperti PSBB, Mbak Elisa mungkin bisa melihat saat ini sangat berbeda sekali PSBB yang awal diterapkan dengan PSBB yang saat ini terjadi. Praktis tidak seperti PSBB seperti itu. Ini yang mungkin awal harus dievaluasi, sehingga kemudian berdampak ke sektor lainnya. Sehingga kemudian kantor-kantor tidak menerapkan WFH atau SEMWFH, maka pasti penumpukan karyawan, kerumunan itu pasti akan tetap terjadi, dan kita menghindari itu sebenarnya. Itu yang prinsip ya. Tapi kalau kemudian tidak bisa dihindari, maka mau tidak mau protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Nah ini saya lihat dua-dua itu saling mempengaruhi. Pertama, PSBB-nya tidak sungguh-sungguh dikerjakan dengan baik. Yang kedua, masyarakatnya juga kemudian banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan masker. Misal begitu menang-menang sampai kantor, dia copot maskernya seperti itu. Dan itu harus ketat sebenarnya. Begitu masuk, misal dia menggunakan jaket, jaket yang akan di lepas. Lalu cuci tangan sebelum masuk kantor, termogan. Kan selama ini paling yang dikutangannya termogannya saja kan. Setelah itu dia masuk kantor, cuci tangan itu dia tidak ada yang berani memastikan. Ini yang mungkin yang saya maksud harus diperkantoran di situ. Jadi sebenarnya jika itu diterapkan dengan baik, mungkin bisa kemudian untuk mengurangi kenaikan kasus yang terjadi di perkantoran ini. Karena saya lihat cuma termogan saja yang paling digunakan di kantor sehingga boleh masuk. Seharusnya saat masuk kantor, ketat protokolnya, tidak hanya menggunakan termogan, tapi memastikan ya itu dia tempat cuci tangan yang disiapkan di situ. Lalu maskernya pasti digunakan, dan jaga jarak itu juga digunakan. Bahkan kalau perlu sidak ke ruangan, kalau memang di ruangan ternyata misal dia tidak menggunakan masker, ventilasi udaranya tidak diterapkan dengan baik. Oke. Ini yang harus diantisipasi. Baik. Terakhir Pak Deddy, jadi memang kalau apa masukan tentunya kepada pemerintah daerah maupun pusat, terkait dengan hal ini, agar tentunya perkantoran tidak menjadi sebuah kluster baru, atau kluster penyebaran baru yang memang kita harapkan perkantoran tetap berjalan, karena ini termasuk salah satu perputaran roda ekonomi pastinya. Dan ini tentunya kita tidak mengharapkan menjadi sebuah kluster penyebaran baru. Bagaimana ini agar tetap bisa berjalan? Ya, pertama dari pemerintah sendiri kami harapkan fokus untuk kemudian mengendalikan COVID ini. Ekonomi, yes, itu kan. Tapi kalau kemudian COVID-nya tidak dikendalikan baik, maka yang kami khawatirkan juga akan berdampak terhadap ekonomi itu sendiri, seperti yang terjadi saat ini, itu dia. Itu satu. Kedua, itu artinya saat kemudian pemerintah melakukan PSBB, itu itu dengan baik. Misal WFH atau SEMUH masih bisa dijalankan, jalankan itu dengan baik. Sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan di kantor-kantor itu sendiri. Kalau memang tidak bisa dihindari, maka perketat pengawasan di perkantoran seperti itu. Dan ini kemudian menjadi sebuah kerja tim di perkantoran itu mulai dari perilaku individu dan juga dukungan manajemen. Manajemen memang sangat kita perlukan karena kaitannya dengan memastikan kebersihan lingkungan, kebersihan tempat kerja, protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, dan memastikan ventilasi udaranya dengan baik. Sehingga memang banyak aspek yang harus dilihat. Mau tidak mau ada tugas kecil yang harus memang dibentuk di kantor untuk memutus penularan kasus COVID ini. Dan sekali lagi kami sampaikan, ini biaya terjadi tidak hanya di kantor saja. Itu harus diingat saat dia berangkat ke kantor, saat di kantor, saat jam istirahat, dan juga saat dia pulang ke kantor. Sehingga tidak bisa hanya dilihat saat di kantornya saja. Dan kalau memang di kantor rapat-rapat tidak bisa dihindari, maka ada beberapa tips yang kemudian harus dilaksanakan. Pertama, pastikan kebersihan tempat rapatnya. Yang kedua, tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Ketiga, pastikan ventilasi udaranya berjalan dengan baik. Itu kan jendela sekali dibuka. Hal-hal sederhana sebenarnya, namun seringkali kita abai. Misalnya dengan masker, mentang-mentang dengan teman sendiri ya, seringkali kita ya merasa tidak enak, akhirnya masker dilepas. Padahal itu harus dijaga betul, artinya jangan pernah meremehkan protokol-protokol kesehatan ini, karena kita tidak pernah tahu virusnya ada di mana. Bahkan kali itu Mbak Elisa. Baik, terima kasih Pak Deddy telah bergabung bersama kami, Pemirsa Deddy Subratman, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.